Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak membawa orang toksik ke dalam pemerintahan barunya nanti. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak merinci siapa orang toksik yang dimaksudnya. Dalam ungkapannya Luhut mengingatkan Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik ke pemerintahan yang dapat merugikan Prabowo nantinya. Luhut juga berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang yang nantinya menjadi bagian dari kabinet. Terima kasih telah menonton!